Sebagai pembuka, ya seperti biasanya sebelum kita menuju ke Unity yang umurnya kurang lebih beda-beda tipis sama aku ya. Sekitar umur 18-25. Kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot bag yang datang dari dunia atau dari dunia. Baik. Pojok berita yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ada berita nih mengenai anaknya Nia Daniyati yang resmi ditetapkan sebagai tersangka ya. Ini kasusnya adalah dugaan penipuan begitu ya menawarkan untuk bisa masuk ada sejumlah orang yang ditawari bekerja sama gitu untuk bisa lebih mudah masuk sebagai pegawai negeri sipil gitu. Dengan memberikan sejumlah uang begitu ya tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan sehingga total kerugian dari ratusan orang itu hampir senilai 90 miliaran. Tapi yang menarik dari sini adalah ada keterangan dari salah satu perwakilan korban yang mengatakan bahwa sebenarnya bisa lebih banyak lagi tetapi ada beberapa yang mundur gitu karena merasa mendapat ancaman dari Farhad Abbas Sarjana Hukum. Sekarang kita mau menghubungi langsung ke Farhad Abbas mengenai tudingan ini benarkah begitu? Benarkah ada usaha-usaha untuk menakut-nakuti korban sehingga yang tadinya ada lebih banyak yang mau melapor gitu kemudian mengurungkan niatnya. Sudah terhubung kita dengan Farhad Abbas? Belum terhubung? Ini pakai WHM atau ini? Hah? Oh belum diangkat. Tadi kita sudah hubungi, sudah kasih tahu, sudah tanya sama Mas Farhadnya begitu ya. Sudah? Dari mana mau ditelepon? Oke, disini coba kita hubungi ya. Halo Bang Farhad. Ya. Halo Bang Farhad, kita sudah on air di Rumpi No Secret. Aku Kak Ros. Apa kabar Mas Farhad? Ya, kawan baik. Mas Farhad, kita mau tanya ini tentang, ini kan OI sudah ditetapkan sebagai tersangka ya untuk kasus dugaan penipuan CPNS begitu ya. Tetapi ada artikel yang mengatakan bahwa ada sejumlah korban yang urung melapor karena merasa mendapatkan ancaman dari Mas Farhad gitu. Dia ancam katanya karena dianggap melakukan penyogokan. Betulkah seperti itu Mas Farhad? Saya nggak mengancam, cuma merasa mereka itu terancam. Karena mereka menyogok untuk jadi pegawai negeri, termasuk pelapor-pelapor itu Tarno dan si Agustin. Oke. Harusnya polisi nggak perlu lagi nunggu laporan, diproses aja. Si Agustin itu kan pegawai negeri sipil dan guru. Apa motivasi dia mengumpulkan 200 lebih sehingga ada kerugian 5 miliar. Yaudah sama-sama aja masuk semua karena mereka ini menyuap, apalagi pegawai negeri sipil. Oh begitu. Bisa seperti penyempuan biasa, karena ini menyangkut pegawai yang menerima gaji negara, tapi mereka menerima yang 10 juta aja ditangkap, apalagi yang sampai miliar-miliar. Buktikan aja apakah mereka menerima uang dari uang atau tidak. Baik. Nah ini kan masalahnya Mas Farhad mengatakan mereka merasa terancam. Mereka bisa merasa terancam. Itu memang Mas Farhad ada menghubungi mereka? Mereka memang menyogok, mereka menyogok untuk jadi pegawai negeri. Orang selesai pegawai negeri, tapi dengan mudah menerima 25 juta menjadi pegawai negeri. Oke. Mas Farhad ada menghubungi mereka memang secara personal? Atau satu persatu? Tidak pernah, tidak pernah menghubungi. Cuma pertama-tama. Kan saya bukan lawyernya. Saya telpon, hanya mau ngecek aja ini, oh ini sejauh mana dia punya tingkat kecurangannya. Mereka jelaskan. Ternyata Agustin itu mengaku tidak pernah diterima uang, cuma 1 juta. Ternyata ratusan juta, bahkan miliaran yang dia terima. Oke. Jadi Mas Farhad tidak pernah menghubungi secara personal, hanya ngecek kasus aja? Tapi menelpon ke Agustin? Eh, dia curhat. Saya udah pernah ketemu Mas Farhad. Oke, gimana? Dia jelaskan. Tapi kenyataannya berbeda. Ternyata dia yang aktif. Maksud saya, penyidikan ini jangan hanya kasus penipuan saja. Kejar ke kasus korupsinya juga sekalian. Nah Mas Farhad, kenapa begitu peduli sih Mas Farhad? Maksudnya terhadap kasus ini kan, ya oh ini kan, ya memang tetap dianggap sebagai anak sama. Saya yang membantu aja meluruskan aja, jangan terjadi berita simpang siur. Kalau mereka sama-sama melakukan kejahatan yang sama-sama aja dihukum mereka. Jadi jangan lempar batu semenyiutangan, maling teriak-maling. Kalau menikmati ya udah. Ini karena... Jangan berperan sebagai pelapor, karena para korban-korban ini juga diam-diam. Saya nggak tahu apakah benar mendapat puasa 200 orang itu atau hanya dia merasa takut dilaporkan sehingga dia melaporkan. Oke, baik. Ini Mas Farhad dapat dimintai bantuan oleh OI atau inisiatif Mas Farhad sendiri? Inisiatif aja. Kalau pengacaranya kan udah susah. Terus jalan pepat ini ya, William Berjai. Jadi klarifikasi Mas Farhad adalah bahwa tidak mengancam, hanya memang mereka yang merasa terancam. Karena Mas Farhad pernah... Dan ini ancaman buat mereka, karena mereka menyuap. Jadi habisnya ditangkep semua, baik yang menyuap dan maupun yang disuap. Baik, Mas Farhad terima kasih banyak untuk keterangannya. Kalau tidak terjadi, tidak sempurna kejahatan itu. Kejahatan yang sempurna. Korupsi. Baik, baik.